Raffi Ahmad menjadi salah satu artis yang telah mengetahui rencana pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Diakui Raffi Ahmad dirinya sudah menerima undangan dari Rizky dan juga Mahalini. Akan tetapi Raffi Ahmad tak mengungkapkan dengan rinci tentang rangkaian pesta Putra Sule tersebut. Suami Nagita Slavina ini mengatakan bahwa dirinya tak memiliki hak bicara mengenai hal tersebut. Ia pun meminta media untuk sabar menunggu agar Rizky dan juga Mahalini yang mengumumkan ke publik. Aku suka bingung kalau gini-gini, takut kalau kita nyebut baiknya yang bersangkutan yang bilang jawab Raffi Ahmad. Irfan Hakim juga menimpali bahwa dirinya sudah mendapatkan undangan seperti sahabatnya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad pun berseloroh dirinya siap menjadi MC untuk Rizky dan Mahalini. Kabarnya rencana pernikahan Rizky Febian dan Mahalini akan digelar tanggal 5 Mei 2024. Ijab kabel keduanya akan diselenggarakan di 8 Mei 2024 di Jakarta. Penyanyi Rizky Febian dan Mahalini dikabarkan akan menggelar pernikahan bulan depan Minggu 5 Mei 2024. Ada pun acara pernikahan Rizky Febian dan Mahalini akan dilangsungkan di Bali. Bocoran tanggal tersebut bahkan diungkapkan oleh keluarga Mahalini. Namun bukan hanya Bali, pihak Mahalini juga membebarkan bahwa acara pernikahan Rizky Febian juga akan digelar di tempat lain. Anak Sule dan Nekasihnya ternyata memilih Jakarta sebagai lokasi perayaan kisah cinta mereka. Namun perayaan di Jakarta baru akan digelar beberapa hari setelah melakukan upacara adat di Bali. Sebelumnya Raffi Ahmad membocorkan perkiraan rencana pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Raffi mengatakan jika bersedia menjadi MC di pernikahan Iki dan Mahalini tanpa bayaran. Rencana pernikahan Rizky Febian dan Mahalini yang dikabarkan digelar tahun ini rupanya mencuri perhatian Raffi Ahmad. Raffi Ahmad justru sudah menawarkan diri kepada Rizky Febian dan Mahalini untuk menjadi MC di pernikahan mereka. Disinggung soal perkataannya, Raffi Ahmad hanya meminta doa. Suami Nagita Slavina ini pun belum mengetahui pasti terkait tanggal pernikahan anak Sule tersebut. Sempat dikabarkan menikah di tahun 2024 ini, tanggal pernikahan Rizky Febian dan Mahalini pun akhirnya bocor. Bocoran tersebut dibagikan langsung pihak keluarga yang menyebut anak Sule bakal menikah di Bali. Adapun acara pernikahan Rizky Febian dan Mahalini akan dilangsungkan di Bali pada 5 Mei 2024. Namun bukan hanya di Bali, pihak Mahalini juga membeberkan bahwa acara pernikahan Rizky Febian akan digelar di tempat lain, yaitu di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.